Intro Guna mendukung program pemerintah dalam suasembah rapangan, Korem 172 Praja Wirayati, menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian, Perkebunan, Biro Perbatasan Papua, Balai Karantina, dan Kepolisian. Dalam Coffee Morning yang berlangsung di Aulama Korem tersebut, ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan, yakni bagaimana membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan kamtip nas, masalah penjagaan perbatasan yang merupakan tugas pokok Korem, serta ketahanan pangan. Terkait dengan ketahanan pangan dan Rem 172 Praja Wirayati, Kolonel Infantri Boni C. Pardede mengatakan, mendukung program pemerintah dalam suasembah rapangan. Pihaknya telah menggalakan babinsa di setiap kampung untuk melakukan pendampingan kepada para petani untuk membuka lahan pertanian. Kegiatan yang kita selekarakan untuk mendukung tugas pokok kami sebagai satuan kewilayahan di dalam membina atau bersinergi dengan para stakeholder atau komponen-komponen yang ada di wilayah untuk membangun Papua secara khusus. Beberapa hal, tadi sudah kita sampaikan, ada tiga masalah yang menjadi titik berat tugas pokok kami ke depan. Yang pertama tadi, bagaimana kita membantu pihak kepolisian di dalam melaksanakan kamtip mas. Yang kedua, masalah perbatasan yang merupakan tugas pokok korek kami. Kemudian, yang ketiga, masalah ketahanan pangan. Ini merupakan program yang harus kita laksanakan pada tahun 2017 atau melanjutkan pada tahun 2016 yang belum terselesaikan. Ditambahkan Kolonel Infantri Boni Cepardede, ke depan pihaknya akan mendirikan kooperasi, di mana kooperasi tersebut hanya menjual beras, gula, telur, serta cabai. Hal ini juga telah disampaikan kepada pihak Kodim dan Koramil. Ia menegaskan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menanam cabai dan palwija lainnya. Dan kemudian, untuk pemasarannya akan dilakukan melalui kooperasi. Kolonel Infantri Boni Cepardede juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang memberikan ketegasan terkait sinergi yang dilakukan tahun 2017 ini. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan juga rakyat Papua, khususnya dalam hal peningkatan suasembada pangan dan ketahanan pangan, dapat tercapai.